Seorang bocah di Ogan Kemaring Ulu Selatan Sumatera Selatana dibunuh dengan cara sadis, disetrup dan ditenggelamkan ke Sugai. Ironisnya sebelum dibunuh, pelaku juga nekat memerkosa korban. WP 45 tahun tidak berkutik usai ditangkap polisi karena memperkosa dan membunuh seorang bocah 12 tahun YS. Yang tidak lain tetangganya sendiri di desa Tanjung Raya Buai Sandang Aji, Ogan Kemaring Kulung Selatan Senin lalu. Korban ditemukan di tepi aliran Sungai Selabun, wilayah Buai Sandang Aji. Aksi sadis pelaku dilakukan saat korban hendak menuju kamar mandi yang berada di luar rumah. WP yang mengintip korban timbul hasrat ingin memperkosa. Usai korban diperkosa, pelaku lalu menyetrum kaki korban dengan alat setrum ikan. Korban pun dibawa ke tepi Sungai Selabun dan pelaku membenamkan kepala korban ke Sungai hingga meninggal dunia. Setelah itu, jenazah dibuang ke Sungai Selabun. Usai kejadian, pelaku kabur ke Bungkulu Selatan, namun polisi yang mencium jejak WP menangkapnya di sebuah warung makan di pesisir Barat Lampung. Pelaku kemudian melakukan tindakan lanjutan, yaitu menyetrum kaki dari korban dengan menggunakan alat-alat yang tadi kami sampaikan. Maksud dan tujuan pelaku melakukan itu adalah membuat korban tidak berdaya, tidak sadar ataupun pingsan. Pelaku dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pindahan penjara 15 tahun. Dari Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Teddy Hendrawan, INews, melaporkan.